IEN 35 tahun diringkus petugas Satres Krim Polres Gersik karena diduga menganiaya hingga tewas Kirana Saputra 26 tahun warga Asemrowo, Surabaya Tersangka diringkus di rumahnya di Kompleks Perumahan Gersik, Kota Baru, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gersik beberapa saat setelah melakukan aksi nekatnya Tersangka cemburu karena korban kerap berkomunikasi mesra dengan istri sirihnya melalui media sosial Tersangka yang kesal kemudian mengajak bertemu korban kemudian menganiaya korban hingga tewas di kawasan Jembatan Perambangan, Kecamatan Kebomas, Gersik Akibat perbuatannya tersangka di jerat pasal 338, Subsidiar Pasal 351 KUHP tentang pembunuhan disertai penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Korban dinilai ada hubungan perselingkuhan dengan istri sirih tersangka tersebut Jadi korban menurut penjelasan dari tersangka dari HP istrinya mengetahui ada hubungan asmara lain sehingga dipancing korban untuk ketemu setelah ketemu tersangka langsung memperkeniayaan dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban timbul luka dan sempat jatuh ke asfal sehingga ada pendarahan di kepala dan ini yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia Pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan pemuda pengendara motor dengan tubuh berlumuran darah di kawasan jembatan perambangan kecamatan Kebomas, Kabupaten, Gersik Warga dan petugas kepolisian kemudian melarikan korban ke RSUD Ibnu Sina, Gersik Namun korban akhirnya meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya Setelah melakukan penyelidikan selama 10 jam polisi akhirnya berhasil meringkus tersangka di rumah tinggalnya di Gersik Nah itu, makanya pendarahannya